Sekretaris Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Arifin, Kamis pagi membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Kooperasi Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi tahun 2022. Diharapkan melalui Rapat Konsultasi Teknis ini akan berdampak besar terhadap peningkatan kualitas kooperasi di Provinsi Jambi. Bidang Kepengawasan dan Pemeriksaan Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menegah UKM Provinsi Jambi menyelenggarakan Rapat Terkait Konsultasi Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Kooperasi Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi tahun 2022. Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Arifin, didampingi Kabit Pemberdayaan Usaha Kecil M. Taufik, serta menghadirkan narasumber dari OJK Provinsi Jambi, Kamis 21 Juli 2022 di salah satu hotel di kota Jambi. Dalam laporan Ketua Panitia, Kasih Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Kooperasi, Novita menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan sinergitas kesatu paduan pelaksanaan pengawasan kooperasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang aktif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tiga, meningkatkan sinergitas kesatuan paduan pelaksanaan pengawasan kooperasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam rangka meningkatkan kooperasi yang aktif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Tiga, tempat dan waktu pelaksanaan rapat konsultasi teknis penawasan dan pemisahan kooperasi kabupaten sempurna disijadi. Sementara Sekretaris Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi Arifin saat membuka kegiatan mengatakan pengawasan dan pembinaan kooperasi dapat mendorong dan menjadikan kooperasi kuat, mandiri, dan tangguh sekaligus merupakan upaya untuk membangun kooperasi agar tumbuh dan berkembang. Kemudian menjaga dan melindungi aset kooperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia berharap agar dapat konsultasi teknis ini berdampak besar terhadap peningkatan kualitas kooperasi di Provinsi Jambi serta turut meningkatkan perekonomian dan kemajuan Provinsi Jambi. Pengawasan kooperasi tentunya tujuan untuk meningkatkan pengawasan kooperasi di kekuatan petasional Jambi dan tujuan dengan kooperasi yang ada di Sekretaris Jambi ini tidak ada mengurangi permasalahan-permasalahan atau terjadinya laporan kooperasi sehat kooperasi agar mendapatkan paksi yang sehat yang kuat Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan